Oke kita unboxing Bos dari C7 ya ada manualnya masih segel ya ya dan kita buka saya ke masih gini buka segelanya ya isinya manual yang menetapnya disini ya kemudian kita buka penjepitnya positif negatif ya kemudian kabel-kabel kabel ya dan juga unitnya seperti ini ya ini kabelnya seperti ini ya Oke kita kemudian pasang aja ya kita lepas lepas kemudian ini kita sambungkan ini yang nanti nyalak ke aginya ya sambungkan ke sini ya sampai penyiplik ya dah itu udah kemudian kita tinggal sambungkan dengan yang tadi ya karena ini merah-merah ya merah-merah hitam-hitam ya udah dipasang ya nggak bisa lepas di atasnya nih oke gampang 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 ya pasangnya ya pastikan enggak goyang kemudian yang negatif ke kutub negatif yang hitam ya tunggu hitam ini lengkapi dengan bracket gitu ya selanjutnya bracketnya oke ini sudah terpasang kemudian kita akan coba ya akan coba melisah dulu ya jangan lupa baca manualnya ya begitu dicolokin keluar biru ya dari sini kita bisa milih sebenarnya ya ini untuk 12v untuk 24v kemudian ini untuk baterai agm R ini kalau kita memang baterai agnya sudah suak bener kemudian ini untuk ngecas seperti biasa ya kemudian ini kalau kebalik ya dia akan nyala semua kemudian kalau kita sebelum ngecas kita select dulu ya nah ini akan nyala seperti ini artinya kita akan memilih mode ini untuk mengecas nantinya ya jadi jangan langsung dipencet itu ya jadi cepat kalau kita pilih yang lainnya bisa nggak ya oke mati kalau dipencet lama mati ya pencet lagi wah eh milih ke yang lain belum bisa ya kita harus baca dulu manualnya ya sementara ini oke oke nanti kita coba ke lagi mobilnya oke kita coba ya kita colokin kita belum sambungin ya ini kalau tak dari buku manual ini otomatis ya otomatis kalau udah udah pilih yang tadi udah otomatis tinggal colok oke kita colokin yang merah-merah kita merah dulu colokin ya aduh lepot kemudian hitam ke hitam hitam ke hitam kita colokin oke kalau kita nyala semua seperti ini kemudian kita penecat press ya kita beli yang 12V ya itu ada kelihat dia udah otomatis memang kosong ya kelempat kita tungguin sampai selesai nanti berapa jam dari sisi dari 0 bener ya ini sudah 6 jam ya ini sudah full seperti ini seperti ini kita lihat ini sudah di atas ya di atas sudah oke kita matikan kita coba nyalakan setelah di charge selama 6,5 jam oke sip mantep disini 14,8 ya 14,8 masih nyala oke makmal thank you boss selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati